Musik Aktivitas rutin keseharian seperti inilah, biasa mereka lakukan. Dibantu istri Janimo, Rika, membersihkan dan membereskan barang-barang dagangan dan gerobaknya. Iya, warung ini menjadi saksi bisu saat awal bapak menderita penyakit strok. Namun kini sudah tutup, tatkala modal warungnya tergerus kebutuhan sehari-hari, hingga ludes tak bersisa. Ya, halo pak, kesin dua. Ya, sekarang harus yanterin. Iya pak. Ya, tolong yanterin beras dulu. Iya, awas hati-hati ya. Peran istri Rika begitu besar melawan ganasnya hidup yang harus dihadapinya tanpa gentar. Mengangkut, menyeret karung beras sudah menjadi keseharian pekerjaan Rika yang tak mudah dilakukan. Rasa lelah dan letih tak dihiraukan wanita kelahiran 43 tahun silam ini. Dalam benaknya hanya kebahagiaan suami dan anak. Itulah yang menjadi tekat Rika untuk bisa terus bertahan hidup. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.